Pasangan Ahmad Syaihu Ilham Habibi atau ASIH mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ke KPU Jawa Barat dengan menggunakan mobil klasik. Dalam pendaftarannya, pasangan ASIH didukung tiga partai politik yaitu Nasdem, PKS, dan PTIK. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Syaihu dan Ilham Habibi, konvoy dari kawasan Sersan, Bajuri, Bandung, menuju ke kantor KPU di Jawa Barat. Mereka konvoy menggunakan mobil VW sambil menyapa warga di sepanjang perjalanan, diiringi oleh simpatisan dari partai PKS, Nasdem, dan PTIK. Ahmad Syaihu dan Ilham Habibi merupakan pasangan kedua yang daftar ke KPU Provinsi Jawa Barat setelah sehari sebelumnya pasangan Deddy Mulyeri dan Erwan Setiawan mendaftar di KPU di Jawa Barat. Alhamdulillah kita sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat diterima langsung oleh ketua KPUD Jawa Barat beserta para komisioner lainnya, disaksikan juga oleh ketua bawah selu beserta komisionernya, dan juga partai-partai pengusung. Alhamdulillah, tentu kita dengan pendaftaran ini meyakinkan diri untuk insya Allah bisa maju dalam kontestasi di Pilkada 2024 yang akan datang. Ahmad Syaihu saat ini menjabat sebagai Presiden Partai Kehadilan Sejahtera. Ia juga menjadi anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Politisi PKS ini juga pernah menjabat sebagai wakil wali kota Bekasi pada 2013 hingga 2018. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPR di Provinsi Jawa Barat 2009 hingga 2013. Sementara bakal calon wakil gubernur Ilham Habibie adalah putra pertama Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie dan Hasri Ainun. Ia pernah menjadi Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendegiawan Muslim Indonesia tahun 2021 hingga 2026. Ia juga berstatus sebagai Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia. Hingga kini sudah ada dua paslon yang mendaftar ke KPU Jawa Barat, yaitu pasangan Deddy Erwan dan Syaihku Ilham. Sebelumnya ada pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada selasa sore lalu. Pasangan ini diantar ribuan relawan dan simpatisan yang memadati kantor KPU di Jawa Barat. Deddy Mulyadi adalah sosok yang cukup dikenal di Jawa Barat. Sebelumnya ia menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Sementara itu Erwan Setiawan sempat menjabat sebagai wakil bupati sumedang pada 2018 hingga 2023. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Liputan Ainus melaporkan. Terima kasih telah menonton!